Halo teman-teman dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga semua selalu sehat dan dompet yang kering semoga cepat membasah. Lagi-lagi kali ini saya akan merangkum film yang bertema permayatan, yang dimana mayat itu adalah seorang artis yang terkenal, pastinya cantik dan perempuan tulen. Tanpa lama-lama kita langsung saja ke alur ceritanya. Film ini akan menceritakan tentang seorang artis yang sangat terkenal, yaitu bernama Anna Fritz, yang tewas misterius di kamar mandi saat pesta berlangsung. Lalu kita akan diperlihatkan seorang petugas rumah sakit yang membawa jenazah Anna. Petugas itu bernama Pau. Si Pau ini secara sengaja memotret wajah Anna dan mengirimkan foto tersebut kepada teman-teman dekatnya. Lalu ada kedua temannya yaitu Ivan dan Javi. Mereka tertarik untuk melihat jenazah Anna Dan dari sinilah semua petaka dimulai. Perlu diketahui bahwa sosok Anna di film ini diceritakan sebagai artis yang sangat terkenal dan sangat diidolakan. Sehingga kesempatan langkah untuk melihat Anna secara langsung tidak disiasakan oleh mereka walaupun dia sudah jadi mayat. Pau pun diajak minum arak dulu oleh Ivan dan Javi agar mental Pau menjadi lebih berani. Karena Pau ternyata sedikit ketakutan dengan resiko kehilangan pekerjaannya karena membawa Ivan dan Javi ke tempat kerja. Lalu masuklah mereka ke kamar mayat. Saat kain dibuka, betapa kagumnya mereka bisa melihat sosok Anna secara langsung. Ivan pun langsung meraba kemaluan si Anna dan itu sangat mengodegijikan. Ingat mayat lo itu, sudah mati loh. Agar suasana semakin meriah, Ivan pun mengeluarkan narkoboy yang sudah dia bawa dan mereka pun mengkonsumsinya. Setelah semua ngefly, mereka pun kembali menghampiri mayat si Anna. Entah apa yang dipikiran mereka, si Ivan pun mengutarakan sebuah ide gila untuk melakukan pengencerotan kepada mayat Anna. Javi sendiri yang sejak awal ketakutan berusaha keras untuk tidak terlibat. Tapi ia tak sanggup melarang keinginan mereka. Lalu akhirnya Ivan pun melakukannya. Setelah Ivan selesai, sekarang giliran si Pau. Namun tiba-tiba hal yang tak diduga, ternyata Anna hanya mati suri dan dia hidup lagi. Tapi Anna tidak bisa berbuat apa-apa karena tubuhnya yang masih kaku. mengetahui Anna yang masih hidup Pau pun terkejut melihat hal itu. Ivan berencana membunuh si Anna agar perbuatan bejat mereka tidak pernah terungkap. Rencana itu pun mendapat pertentangan yang keras dari Javi. Saat Javi akan membawa mayat Anna keluar untuk mendapatkan pertolongan, Ivan langsung menghalanginya. Lalu terjadilah perkelahian antar Ivan dan Javi yang berakhir dengan tewasnya Javi. Dari sini semua menjadi tambah kacau. Hal tersebut membuat Pau dan Ivan semakin dibuat panik karena mereka harus mengurus jenazah Javi sekaligus mencari cara terbaik untuk melenyapkan Anna. Dan Ivan lalu menyuruh Pau untuk mengikat tangan dan kaki Anna yang sudah mulai bisa bergerak. Kemudian dia sendiri memutuskan untuk mencari tempat sampah di luar untuk membawa mayat si Javi. Sementara itu, Pau sedang membersihkan darah yang bercecaran di ruang lain. Anna pun mengambil kesempatan itu untuk kabur dari sana. Dengan tubuh yang masih lemas, dia pun pelan-pelan mengesatkan badannya menuju ke sebuah lift. Namun Ivan yang kembali ke ruang jenazah langsung mencari Anna setelah menyadari bahwa Anna sudah hilang dari tempatnya. Saat sudah sampai di lift dan pintu mulai tertutup, tiba-tiba Ivan muncul dan menyeret Anna kembali ke kamar jenazah. Karena sudah panik, gak karuan, Ivan menyuruh membunuh Anna. Tapi karena Pau pada dasarnya adalah remaja yang soleh, dia pun tidak sanggup dan menolak perintah dari Ivan. Kemudian Ivan memaksa tangan Pau untuk membekap mulut dan hidung Anna sampai dia kehabisan nafas. Ketika masalah si Anna sudah beres, Ivan pun membawa mayat Jaffi keluar dari sana. Lalu Pau kemudian merapikan dan membereskan pekerjaannya. Tapi saat dia akan pulang tiba-tiba, Anna batuk dan dicek ternyata Anna masih hidup. Di saat bersamaan, terdengar suara Ivan membuka pintu. Lalu Pau langsung menutup kembali tain mayat Anna agar tidak diketahui oleh Ivan. Singkat cerita, lalu mereka pun pulang. Saat sudah beberapa meter dari ruang jenazah, Ivan pun baru menyadari bahwa kartu membernya tertinggal di kamar mayat. Mengetahui hal tersebut, Pau berusaha mencegahnya. Namun, Ivan tidak menghiraukannya. Namun saat masuk, betapa kagetnya Ivan melihat Anna yang sedang memakai baju dan sedang berdiri. Ivan yang menyadari bahwa Anna ternyata pura-pura mati dan Pau menyembunyikan hal tersebut dari dia. Ivan langsung menghajar Pau. Tapi tiba-tiba, Anna langsung menusuk leher Ivan dari belakang. Menggunakan gunting sehingga Ivan tewas saat itu juga. Dan tak cukup Ivan yang Anna bunuh, Pau pun juga Anna tusuk sehingga Pau juga tewas. Dan terakhir, Anna menusuk perutnya sendiri. Dan film pun berakhir. Alur cerita film kali ini mungkin terasa singkat karena memang alurnya sederhana dan lebih banyak diisi dengan dialog antar pemain. Tapi terlepas dari bagus atau tidaknya film ini, banyak hal sebenarnya yang menjadi tanda tanya bagi saya pribadi di antaranya. Satu, bagaimana Anna bisa hidup lagi? Masuk akal ya kalau mungkin mati suri. Dan yang kedua, bagaimana kondisi mayat yang hidup lagi bisa ngesot dan dalam hitungan jam sudah bisa berjalan dan berdiri. Mungkin sejarah medis dan kedokteran mungkin itu bisa saja terjadi. Kalau tulangnya kuat sih. Oke yang ketiga, ini yang paling mengkapi kiritkan. Mengapa Anna bunuh diri di saat ia memiliki kesempatan besar untuk hidup? Bahkan sebelumnya, dia telah berkali-kali untuk hidup. Apa karena dia merasa kotor dan tidak mempunyai hasrat untuk hidup lagi? Itu semua sih hanya sutradara yang tahu. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah bahwa terkadang kesenangan yang bejat dan menjijikan dapat menjadi kehancuran. Bahwa perbuatan jahat akan melahirkan perbuatan jahat berikutnya. Dan sejahat-jahatnya orang pasti jahat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.